Sampai dulu aja di depan-depan, ya, 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 oke. Oke, yuk kita mulai lagi ya, 3, 2, 1. Guys, aku baru nonton satu film yang ada di Netflix yang baru keluar tanggal 22 November kemarin. Dan film ini di dalamnya ada Subliminal Message, yang mana kalian itu harus hati-hati dengan film yang seperti ini. Kenapa aku pengen kalian nonton? Intinya adalah aku akan spill di sini, oke? Aku Barbara Siudikuning dari Hello Yellow R66. Kita mulai dengan Leave the World Behind. Jadi film ini kalau kalian lihat sendiri, ini akan ada gambarnya gitu ya. Ini yang main itu Julia Roberts, guys, sama Ethan Hawke. Itu adalah dua orang yang menurut gue ini pemain jadul yang luar biasa gitu kan, mereka keren banget. Tapi kalian harus tahu siapa produsernya. Selain Julia Roberts, karena di situ yang disebut di mana-mana itu adalah Julia Roberts. Tapi ada higher ground production di situ. Tahu gak siapa yang punya? Obama. Michelle Obama dan Barack Obama. Nah, kalau misalnya kalian dari awal ngeliat film ini gitu ya, kayak aku di awal gitu, ini film apa sih? Kenapa tiba-tiba ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, gak jelas gitu. Terus terakhirnya juga gak jelas. Banyak sekali konten kreator yang ngepost tentang film ini dan bilang, ini tuh film apa? Tapi aku bisa menemukan ada subliminal message di sini, kalian pasti tahu subliminal message itu apa, yang mana mesej yang disampaikan kepada orang-orang yang fungsi dan tujuannya itu mempengaruhi seseorang. Secara tidak sadar, jadi di alam bawah sadar. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton film, terus kita ngeliat dalam kondisi kita agak ngantuk gitu, terus kita ngeliat ada gambar, ada gambar, ada gambar. Itu yang menyebabkan kita tuh kayak tiba-tiba berpikir, ini tuh gambar apa sih? Gitu kan, tapi kita terusin aja filmnya, nah itu, tanpa kita sadari kita mengarah ke gambar tersebut gitu loh, tanpa kita sadari. Karena gambar itu ada terus menerus dan berulang-ulang. Ini tuh spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, kalian nonton dulu baru kalian balik lagi kemari oke. Di saat scene di awal, kalian bisa lihat kalau Julia Roberts itu masuk ke dalam, terus dia ngeliat ada satu lukisan. Lukisan itu, kalian mau tau lukisan apa? Itu adalah lukisan yang isinya mata semua guys. The one eye who see it all. Ya kan, kalian tau kan? Mata itu ada di mata uang Amerika, mata itu ada di mana-mana, mata itu pun ada di kitab-kitab. Banyak yang bilang kalau itu adalah dajah dan yang lain-lain, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus tau kalau ada satu scene di kamar tidur yang mana backgroundnya itu keliatan kayak wallpaper, tapi bukan wallpaper itu kayak lukisan. Di awal film di saat kalian lihat, itu tuh keliatan kayak wallpaper biasa, tapi ternyata wallpapernya berubah guys. Ada satu scene di kamar yang sama, di hari berikutnya, ternyata ada wave, tapi wave-nya itu lebih tinggi. Dan yang terakhir, wave-nya itu tambah tinggi. Apa artinya itu? Ya aku juga sebenarnya gak tau itu artinya apa, tapi menurut aku itu adalah subliminal message. Ya, yang kita harus aware. Karena banyak sekali film-film dari Hollywood yang tujuannya ya memang itu. Jadi kemudian, Julia Roberts ini karakternya namanya Amanda. Amanda ini punya dua anak, Archie sama Rosie. Nah, Archie ini tuh orangnya keliatannya gak terlalu peduli gitu loh sama lingkungan. Dia tuh orangnya gak aware, gak peka gitu kan. Sedangkan Rosie ini orangnya se-aware itu. Dia setiap kali ngeliat apa kayak, ih ini apa nih? Ini apa nih? Gitu. Yang perlu di highlight itu sebenarnya baju yang mereka pakai, oke? 20 menit pertama, kalian bisa lihat kalau Rosie dan Archie ini berjalan berdampingan dengan baju yang kalau misalnya kalian baca bisa kelihatan tulisannya apa. Ada Obey, ada Nasa, oke? Jadi maksudnya apa? Obey Nasa atau apa? Gitu ya? Terus, kalau misalnya gambar dari bajunya Archie itu kalian balik, kalian juga bisa lihat kalau, kalau gue sih ngeliatnya itu kayak gambar mata satu itu loh guys. The one eye who sees it all. Di saat semua orang bingung ini film tentang apa, mungkin ada konten kreator atau mungkin banyak orang-orang yang kayak, gue ulang lagi nih nih filmnya gitu tentang apa tanpa kita sadari. Kita itu di program. Kalian harus tahu, ini mungkin konspirasi teori, tapi kalau kita bicara Obama, Obama itu udah punya banyak red flags gitu kan. Banyak sekali foto-foto dia yang beredar di luar sana, yang mana kalau kalian lihat. Aku sempat ngeliat beberapa foto dia bersama dengan anak kecil gitu yang usianya itu di bawah 12 tahun, naik speedboat gitu kan. Dan anak-anak ini tuh skin colornya itu, mereka adalah anak-anak China ya. Jadi Obama itu menurut aku adalah part of them. Dem siapa ya si elite global itu atau apapun itu? Kenapa film ini bisa se-hype itu gitu, karena Netflix mempromosikannya luar biasa. Di saat kalian buka Netflix, itu yang nomor satu paling depan itu adalah itu. Dan orang bertanya-tanya, ini film tentang apa? Orang tuh kayak kepengen, gue tuh pengen pintar gitu, gue pengen tahu ini maksudnya apa sih gitu. Sama seperti Inception gitu mungkin ya, orang penasaran ini tuh maksudnya apa gitu. Subliminal message yang ada di film-film ini yang menurut aku sangat-sangat berbahaya gitu. Kenapa? Karena ada satu scene lagi yang aku mau cerita ke kalian, yang mana scene itu ada penebaran pamflet. Ini aku bisa bilang ini propaganda, kenapa? Ada yang menebar pamflet, dan pamflet itu jelas-jelas tertulis dalam bahasa Arab guys. Teroris, kalian tahu kan dari tahun 2000-an gitu, kita itu melihat berita di luar sana. Dan kalau kita melihat orang Arab pun kita kayak takut, aduh ini, maaf teroris tuh bukan gitu kan. Kenapa? Karena kejadian 9-11. Dan ini yang terjadi di film ini. Ada pamflet itu, dan disitu tertulis di halaman depannya itu. Archie itu bicara, dan Archie bilang katanya, oh ini gue tahu nih halaman depannya ini artinya death to America. Jadi maksudnya apa ada yang mau nyerang Amerika gitu. Jadi banyak sekali yang menurut aku mesej disini yang kalian tuh harus lihat. Satu lagi, ada satu map. Jadi kan film ini menceritakan tentang blackout. Blackout itu berarti ya internet blackout, terus gak ada listrik juga, dan lain-lain gitu kan. Terus ada siaran televisi, yang mana itu menunjukkan map. Atau peta di mana seluruh benua Amerika itu terkena blackout gitu. Pas aku ngeliat gitu, aku ngeliat kayak ini apa ya yang di ujung. Kayak ada sesuatu yang beda gitu. Ternyata, pas aku zoom, aku foto dan aku zoom, itu ternyata ada QR code disitu. Buat apa ada QR code disitu? Itu menurut aku adalah hal-hal yang aneh, yang gak harusnya ada di dalam satu film. Dengan alur yang memang aneh juga gitu, yang banyak orang bertanya-tanya. Ini alurnya kenapa sih? Terus satu lagi, kalau kita bicara tentang background yang berubah-berubah gitu ya di tempat tidur. Gak cuma di kamar tidurnya si Amanda aja, tapi di ruang makan Amanda yang connected sama ruang tamunya dia, itu ada lukisan. Lukisan itu di awal film, itu bentuknya seperti itu. Kemudian setelah itu, bentuknya seperti ini. Dan bentuknya itu tuh bentuk abstrak guys. Ini adalah salah satu contoh, subliminal message itu disampaikan dengan sesuatu yang bentuknya tuh abstrak. Jadi kita gak tau itu apa. Kayak bikin kita jadi ngantuk gitu loh. Dan gak cuma di situ, di samping ada foto juga gitu, bukan foto ya. Kayak lukisan gitu yang bentuknya juga sama-sama abstrak kan aneh. Di saat kalian itu nonton film, harusnya ada satu lukisan. Lukisan itu harusnya bentuknya bener dong. Maksudnya kayak itu bunga kek, atau apa kek gitu. Tapi ini gak ada sama sekali gitu loh. Makanya orang banyak bertanya-tanya dan jadi kepo. Kan kepo itu bertanya jadi kepo tanpa disadari. Kalau ada rencana yang menurut aku itu jahat mungkin ya. Karena tanpa kita sadari, kita bisa mengarah ke sana dan akhirnya, oh iya mungkin gini kali ya. Dan menurut aku film ini, itu dibuat bukan dengan tanpa perencanaan. Dan segala sesuatu yang ada di film ini, itu tidak dilakukan tanpa apa ya. Mereka itu sudah memprediksi, mungkin ada psikolog-psikolog terkenal gitu. Yang sama mereka itu kayak, ini gimana nih caranya biar orang itu masuk ke sini. Terus akhirnya mereka bisa percaya lagi mungkin sama Mama Rica gitu kan ya. Kenapa sih gitu harus ada film ini gitu. Itu yang aku sayangkan sih dengan kondisi yang seperti ini. Satu lagi kalian harus tahu, ini tuh penting buat aku sebenarnya. Bukan buat kalian. Jadi entah kenapa, akunku yang di sosial media sebelah itu, kena shadow band guys. Shadow bandnya itu gak cuma satu postingan, tiga postingan. Tiga postingan, yang mana dua itu membahas tentang film ini. Aku menjelaskan ke kalian detailnya seperti apa, dan itu kena shadow band. Jadi setiap kali aku bikin VT, kayaknya nih algoritmnya TikTok tau. Aku tuh kalau bikin VT panjang, 10 menit gitu kan ya. Tapi di saat aku bikin VT yang di bawah 5 menit tuh bisa masuk. Tapi aku ngerasa kayak, message-nya tuh gak tersampaikan. Makanya aku mau sampaikan di sini. Karena di saat aku bikin VT sebanyak itu, gak masuk. Viewersnya 0. Tapi gak kena violation ya, emang apa yang harus diviolate gitu kan. Tapi viewersnya 0. Gitu loh. Jadi kalian harus tahu, dan kalian harus paham betul. Di saat kalian nonton film apapun itu, keluarnya Mama Rica, coba cari tahu ini filmnya apa. Dan cari tahu di dalam situ, ada message apa yang mereka mau sampaikan. Gitu loh. Obey. Satu lagi ngomong-ngomong soal obey ya. Jadi baju yang dipakai itu, ada temen TikTokku yang bilang katanya baju itu adalah baju yang dibuat oleh salah satu artis pada saat Obama itu lagi kampanye untuk jadi presiden. Ya gitu. Mukanya, mukanya doang ya, bukan obey-nya ya. Mukanya doang gitu. Tapi aku ngeliat itu adalah muka Obama. Gitu. Coba deh kalian liat deh. Menurut kalian gimana? Gue yang gila, gue yang lebay atau gimana? Coba deh. Di awal film, itu ada, karena gue udah ngeliat sekian banyak gitu ya. Gue jadi kepo sampe gue liatin tuh persennya kayak gimana. Jadi di awal film itu, ada angka yang terus-terusan muncul. Sebetulnya bukan, sebetulnya angkanya itu ada dua gitu ya. Tapi, 7, 6. 7, 6 dan 6. Jadi sebenarnya angkanya itu adalah 666. Kalau gue bisa ambil kesimpulan 666. Oke. Kemudian, ada salah satu karakter namanya Ruth. Dia punya tato di sini. Ya kalau kalian lihat, kalau kalian itu bertato sama seperti aku, kalian pasti tahu lah kalau itu tato-nya itu fake. Gitu kan. Dia ada tato di bahunya yang tulisannya 96. Gitu. Berarti ini ada hubungannya dengan ya, sektinya mereka mungkin. Kalau misalnya pemikiran, gini deh. Kalau misalnya aku berpikir secara orang biasa gitu ya. Bukan aku yang konspirasi teoris gitu kan ya. Aku mikir secara orang biasa gini. Oke. Amanda ini punya dua orang anak. Yang mana anaknya yang satu itu gak peduli sama lingkungannya. Sedangkan yang satu sekepo itu. Si Rosie ini sekepo itu. Mereka itu sebetulnya harus mencari tempat perlindungan di bunker di bawah tanah. Yang terjadi adalah kakaknya ini gak terlalu peduli. Kakaknya gak terlalu peduli. Jadi di saat ada scene dimana ada suara yang mengganggu banget gitu kan di kupingnya. Dia tuh gak sempat tutup kuping. Mungkin itu yang menyebabkan satu hari kemudian giginya tuh copot semua. Gitu. Itu gak tahu tuh kenapa tuh. Dan itu dia dijelaskan juga di film. Dan kayaknya gue gak perlu tahu juga gitu kan. Tapi yang terjadi dengan Rosie. Kenapa gue bilang main karakternya disini yang harus kalian light out itu adalah Rosie. Rosie itu adalah cerminan orang-orang yang ada sekarang di dunia pada saat ini. Dia itu gak peduli guys. Dia gak peduli dengan siapapun kecuali dirinya sendiri. Yang terjadi adalah. Di saat mereka tahu semua kalau ini ada bunker. Tapi bankernya dimana. Rosie itu bisa ketemu bankernya ada dimana. Dan yang lebih parahnya lagi adalah di saat mereka itu gak punya makanan. Rosie itu di saat mencari bunker tersebut. Di saat dia masuk ke satu rumah. Yang dengan gak sengaja. Dia ngeliat ada makanan sebanyak itu. Dan dia makan disitu. Dia makan makanan yang ada disitu. Tanpa memikirkan. Aduh ini nyokap gue gimana. Ini kakak gue gimana. Ini bapak gue gimana. Dia gak peduli dia makan aja udah disitu. Jadi dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Itu sih yang terjadi dengan masyarakat kita sekarang ini. Kayaknya cuma peduli sama diri kita sendiri gitu kan. Ada satu yang mau gue angkat juga. Tentang Rosie. Karena dia segitu investednya sama serial friends. Dari awal film itu sebenarnya udah diceritakan. Karena Rosie ini tuh kayak gak peduli. Gue gak peduli black out. Gue gak peduli ada pesawat jatuh. Gue gak peduli ada apa-apa. Yang penting buat gue itu adalah. Gue mau nonton. Ya kan. Episode terakhir. Dari season terakhir. Serial friends. Bisa bayangin gak orang lagi ribet terus dia mikirin itu. Dan gue berusaha untuk cari tau ini maksudnya apa sih. Kenapa ini tuh diangkat terus gitu loh. Julia Roberts itu kelahiran tanggal 28 Oktober tahun 1967. Matthew Perry yang jadi Chandler di Friends. Itu meninggal tanggal 28 Oktober tahun 2023. Jadi tanggalnya itu kok bisa sama. Dan kalau kalian lihat di sosial media. Banyak sekali orang-orang yang kayak. Ini tuh Matthew Perry kenapa sih. Kok dia bisa tenggelam. Jadi baru kemarin banget nih guys. Jadi baru kemarin itu. Akhirnya ada surat laporan polisi. Yang menyatakan kalau Matthew Perry itu meninggal. Karena accidental drowning. Jadi dia meninggal itu karena ya tenggelam. Bukan karena ada yang bunuh atau apapun itu. Tapi menurut gue. Ada sesuatu di balik ini. Apa sesuatunya. Kalau menurut gue. Ini tuh gak mungkin. Kenapa bisa Julia Roberts. Kenapa harus dia bintangnya. Kan banyak yang lain. Ada Reese Witherspoon. Intinya menurut gue ada pesan mungkin yang ingin disampaikan sama Julia Roberts gitu kan. Kalau mungkin Matthew Perry ini tahu sesuatu. Atau mungkin dia itu gak mau kesana. Dia kayak enggak. Gue kayaknya udah gak mau deh ikutan sama sekte itu gitu ya. Ini bukan sekte agama ya. Gak ada hubungannya sama agama. Jangan ngomongin agama sama sekali. Gak ada hubungannya. Ini adalah sekte yang menguasai seluruh dunia. Gitu loh guys. Jadi dia mungkin mau ngasih tahu kalau. Ya ini Matthew Perry kok bisa meninggalnya tanggalnya itu sama gitu. Tapi kan gue konspirasi teoris ini gitu kan. Bisa menarik-narik kesimpulan dari situ. Kok bisa gitu loh si Rosie ini. Terinvested sama serial Friends. Kan ada serial yang lain. Kenapa harus Friends? Kenapa harus Friends gitu loh. Banyak kok yang lain. How to meet your mother. Atau yang mana gitu yang lain banyak. Kenapa harus Friends dengan kondisi Matthew Perry itu. Dari tanggal 28 Oktober baru di Desember ini dia dinyatakan meninggal itu karena accidental drowning. Kenapa gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dipertanyakan kalau menurut gue. Kalian ingat film White Noise? Jadi film White Noise itu adalah film yang menceritakan tentang kecelakaan kereta api yang mana keretanya itu dirail atau keluar jalur gitu ya Casey yang membawa bahan-bahan kimia. Itu film dibuat tahun 2022. Kalian tahu apa yang terjadi? Tahun 2023 itu terjadi di East Palestine. Dan berdasarkan info dan berita tanggal 4 Agustus kemarin gue udah baca beritanya. Tidak ada setetes air pun yang tidak terkontaminasi di sana itu gue sampe belibet gitu kan. Dan mereka tuh gak bisa konsumsi air lagi dari situ. Jadi mereka tuh harus konsumsi air dari kemasan. Sama seperti kita yang disini gitu loh. Kita harus konsumsi air dari kemasan. Kalau kalian tanya kenapa sih orang Indonesia harus konsumsi air dari kemasan? Karena kita tinggal di negara kepulauan guys. Air kita tuh terkontaminasi dengan air laut. Simpelnya gitu aja deh kalau aku bisa ngomong. Tapi di sana kan enggak. Itu terkontaminasi. Dan itu tidak akan bisa diminum lagi. Tap water itu buat mereka tuh gak akan bisa diminum lagi. Itu White Noise. Itu adalah film Netflix yang keluar tahun 2022 dan terjadi tahun 2023. Dan orang banyak bilang enggak ini konspirasi teori. Aku berharap ini tidak terjadi ya. Tapi film ini, Leave the World Behind. Itu menurut aku kalau sampe terjadi di masa depan nanti. Kalian harus mark satu spot disini. Jadi ada satu peta yang mana itu dilihat sama Archie. Dan peta itu sebenarnya ceweknya dia tuh ngirimin kayak. Ini location gue ya disini nanti kalau lo mau dateng lo dateng aja ke tempat gue. Karena mereka tuh nginepnya itu di The Hamptons. Mereka nginep di The Hamptons yang mana itu lokasinya cuma jaraknya mungkin sekitar satu jam, satu setengah jam dari New York. Jadi Archie ini tuh lagi nongkrong di satu pantai. Dia lagi nongkrong sama keluarganya lah gitu ya sunbatting gitu. Tiba-tiba adiknya si Rosie ini bilang itu kayaknya ada kapal deh mendekat. Ternyata ada kapal gede banget gitu kayak kapal yang buat bawa kontainer. Itu nabrak pesisir pantai. Namanya White Lion guys. Kalian mau tau apa? Ada satu kapal namanya White Lion di tahun 1619 itu mendarat di Hamptons. Yang mana mereka itu membawa budak-budak dari Afrika. Dan Archie itu dapet Sherlock dari pacarnya itu di lokasi yang sebenarnya bukan disitu. Jadi lokasinya itu di New Jersey. Sampai ibunya aja bilang ini tuh lokasinya kayak sekitar satu setengah jam dari sini katanya gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu penasaran ya mungkin apa yang terjadi di depan. Aku juga bukan, aku tidak bisa memprediksi ya guys ya. Jadi menurut aku di film ini tuh banyak clue. Clue yang pertama akan ada blackout. Blackout gak cuma listrik tapi blackout juga dalam sinyal dan yang lain-lain lah itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua Archie itu udah nge-set satu location jelas-jelas mark location. Jadi lokasi yang memang sudah ditandai buat apa gak tau. Nah sebelum itu ada jam. Jadi jamnya itu berhenti di jam 12 kurang. Jam 11 lewat 16 menit. Jadi kalau misalnya ke depannya ada satu kejadian yang kita gak tau apa. Terus tiba-tiba terjadi. Berarti white noise itu terulang. Jadi kita, ini disini gue bukannya mau nakut-nakutin kalian atau gimana. Gue hanya mau share pemikiran gue gitu kan. Semoga kalian matanya lebih terbuka gitu kan. Dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Kalau subliminal message itu ada dimana-mana guys. Kemarin kalian sempat lihat ada orang yang pakai baju. Terus ternyata ada tulisannya obey. Ini juga sama persis. Malah jelas-jelas ditulis obey disitu. Gila gak? Jadi itu sebenarnya aku pengen bahas ini tuh intinya adalah kayak pengen ngomongin soal apa ya. Subliminal message ini loh. Karena banyak orang-orang yang secara di alam bawah sadarnya itu ngerasain kalau kenapa gue jadi lebih pro kesana atau gimana gitu kan ya. Mungkin orang gak sadar juga gitu. Tapi gue cuma mau kasih tau kalau film ini sebetulnya itu isinya semua adalah kode dan isinya itu adalah subliminal message. Kalau kalian belajar tentang psikologi gitu kan. Kalau kalian gak belajar pun mungkin kalian bisa cari literasi gitu kan. Yang mana subliminal message ini dipakai untuk orang yang mau jualan. Jualan apa? Jualan apa aja? Jualan baju, jualan makanan, jualan apapun itu gitu dengan cara apapun gitu kan. Jadi harus hati-hati banget sama yang namanya subliminal message ini. Apa sih subliminal message gitu? Kalian bisa googling tapi aku mau jelasin sedikit ke kalian. Itu adalah pesan-pesan yang diberikan oleh orang yang mau membuat kalian itu jadi lebih pro ke mereka. Dengan cara yang kalian gak sadari. Intinya itu. Jadi please be careful. Gimana caranya kita lepas dari The Matrix gitu ya. Orang bilang The Matrix. Apa sih The Matrix? Ya ini The Matrix. Kita dikuasai oleh elite global. Jadi caranya gimana? Caranya adalah stop pakai semua produknya. Kita pakai produk lokal. Dan kita mulai kembali ke diri kita sendiri. Kita butuhnya apa? Jangan terlalu konsultif. Itu menurut gue sih. Jadi buat kalian yang kalau udah nonton, coba kalian nonton lagi. Dan coba kalian cari tahu mungkin ada yang aku juga gak ngeliat. Kalian bisa lihat itu yang aku miss. Dan kalian bisa komen di bawah. Nanti kita bahas. Oke. Sekian dari aku si Hudikuni. Dari Hello Yellow.